Selamat pagi Sobat Matura, saya Wadilah Kalista Widedana dari Warta Matura Sinematura mengabarkan bahwa terpantau di belakang kami lingkungan SMA N1 Keraksaan terlihat cukup sepi dikarenakan siswa dan siswi SMA N1 Keraksaan kelas 3 sedang melaksanakan PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi kelulusan untuk semua mata pelajaran yang dilaksanakan dengan kurikulum merdeka. Kali ini saya sedang bersama salah satu guru SMA N1 Keraksaan. Yaitu Pak Dwi Irawan sebagai Ketua Panitia PSAJ. Saya dari Warta Matura ingin bertanya-tanya sedikit mengenai PSAJ. Ya bisa. Gimana? Jadi apa sih Pak perbedaan dari PSAJ dengan ujian-ujian sebelumnya? Kalau PSAJ itu jelas kan dilaksanakan ketika kelas 12 kan ini PSAJ itu kan kepanjangannya penilaian sumatif akhir jenjang. Jadi ketika sudah kelas 12 akhir jenjang SMA nanti melanjutkan ya ada ujian yang namanya PSAJ itu. Walaupun dulu namanya USP itu USP BKS ya ujian satuan pendidikan berbasis komputer dan smartphone. Sekarang itu diganti namanya jadi PSAJ. Nah kita kemarin sudah melakukan dua model ada PSAJ project atau praktek ada juga PSAJ dalam bentuk sekarang ini. Yang sekarang ini yaitu ujian tulis tapi dengan CBT seperti biasanya. Baik Pak. Lalu bagaimana sih Pak prosedur PSAJ ini? Kalau caranya seperti itu sesuai edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maka bisa dilakukan boleh milih sebeginya. Boleh praktek atau proyek atau juga ujian tulis atau CBT seperti sekarang ini. Dan kita berdasarkan dari bapak ibu guru itu milih jadi ada dua kita melaksanakan yang ujian praktek atau proyek. Ada juga kita melaksanakan ujian berbasis komputer ujian teori lah yang seperti yang sekarang dikerjakan ini. Ya baik Pak. Lalu ada gak sih Pak kendala dalam melaksanakan PSAJ kali ini? Ya pasti banyak kendala ya terkait dengan aplikasi juga ini juga tim proktor sedang keliling-keliling juga ada masalah-masalah yang sebetulnya ini masalah yang berulang tapi ya selalu terjadi ya harusnya ya enggak tapi ya faktanya apa yang terjadi. Ya tentang itu mungkin tentang jaringan, tentang listrik, tentang ya itu dah teknis, kendala-kendalanya biasanya kendalanya teknis semua itu. Ya baik Pak terima kasih mungkin itu saja yang saya ingin. Hari ini saya bersama dengan siswa SMAN satu keraksaan yaitu? Ibnu. Di sini kami dari Warta Matura ingin bertanya-tanya sedikit mengenai PSAJ. Jadi ada gak sih Kak kendala dalam melaksanakan PSAJ di hari pertama ini? Mungkin kalau dari aku sendiri waktunya siasakan kadang kebanyakan anak-anak tuh ngerjain PSAJ tuh biasanya gak sesuai sama waktunya gitu. Kadang terlalu cepat lah mereka ngerjainya soalnya waktunya kan dikasih 90 menit. Anak-anak tuh biasanya ngerjainya ya 30 menit sampai 40 menit dan gitu lah. Jadi kita tuh bosen jenuh di kelas nungguin waktunya. Juga mungkin karena sekarang hari pertama sekolah dan puasa ya. Jadi kayaknya puasa itu bisa jadi penghalang juga sih buat kita. Jadi lemes gitu. Oke. Lalu gimana sih Kak perasaannya setelah melaksanakan PSAJ di hari pertama ini? Perasaannya menurutku agak lumayan lega sih. Cuman kali ini mapelnya tuh mapel-mapel biasa soalnya kayak kapal sekarang tuh kebetulan agama sama bahasa Jawa ya. Jadi menurutku peladari aku sendiri tuh aku rasanya biasa aja karena emang mapelnya kurang menantang lah gue takut. Ya oke Kak, terima kasih. Kali ini disini kita bersama Sisi Matura yaitu Kak. Saya dengan Kak Ellen dari 12.5 S1. Oke Kak, jadi disini kami ingin bertanya-tanya sedikit mengenai PSAJ. Jadi gimana sih Kak perasaannya kak setelah melakukan PSAJ cukup lega ya tentu karena waktu keluar dari ruangan pasti lega karena sudah menyelesaikan ujian. Cuman tetap ada, tetap kayak 100% tetap ada gak lega ya karena besok masih ada ujian lagi gitu. Oke untuk kendala waktu ngerjain PSAJ itu apa aja sih Kak? Yang pertama pasti koneksi internet, pasti ada errornya, tiap ujian pasti ada errornya gitu. Setelah itu tadi sempat ada password yang salah dari sistem komputernya gitu, ada errornya gitu. Terima kasih mungkin itu aja pertanyaannya. Baik, itulah ikutan mengenai penilaian sumatif akhir jenjang di SMA yang satu keraksaan. Saya Wadila Kalista Wijadana beserta kerabat tim pamit undur diri. Warta Matura, Sinematura, terima kasih. Terima kasih.